Yo, hallo teman-teman, balik lagi sama aku, Obit O, B, I, T, anjing paling keren, paling ganteng, paling jago, paling top global, yo man Oke, jadi hari ini Obit bakal main game house flipper lagi, teman-teman Oke, jadi teman lama Obit yang namanya Arnie tadi menghubungin Obit dan minta tolong ke Obit, teman-teman ya Jadi si Arnie ini udah lama tinggal sendirian di rumahnya, karena kedua orang tuanya itu lagi pergi ke luar negeri, teman-teman Nah, tapi kedua orang tuanya itu udah mau pulang karena berhubungan lagi libur natal, teman-teman Jadi kerjaan mereka itu lagi ya diberhentikan, karena libur ya kan Nah, si Arnie ini panik, teman-teman, karena rumahnya itu dalam kondisi yang tidak meyakinkan gitu kan Jadi dia takut kena marah kedua orang tuanya gitu ya Si Arnie ini memang dari dulu itu ya sangat-sangat malas, teman-teman Parah si Arnie ini memang ya, kayak kampret dia kan Jadi si Arnie itu meminta tolong Obit untuk merenovasi rumah dia Supaya nanti ketika kedua orang tuanya pulang itu dia tidak kena marah gitu kan Parah ini memang Arnie ya Nah, jadi disini Arnie itu kan minta bantu ke Obit untuk merenovasi rumahnya Karena kedua orang tuanya itu udah mau pulang, teman-teman Si Arnie ini panik, takut kena marah gitu kan Nanti waktu kedua orang tuanya pulang, terus rumahnya dalam kondisi yang berantakan gitu kan Si Arnie langsung dihapus dari kakak, teman-teman ya Oke disini Obit sudah sampai di rumah Arnie teman-teman Omong-omong disini lagi musim dingin ya Kalian bisa lihat sendiri saljunya lagi dimana-mana Pohonnya sudah berwarna purti Tapi langitnya tetap hitam ya kan Walaupun gimana pun musim salju, tetap langitnya hitam ya kan Ya memang hitam loh Obit, kayak mana Obit ini ya Kita langsung masuk aja karena udah terlalu dingin di luar ya kan Udah sedingin hati perempuan gitu kan Wadah, wadidaw rumah Arnie ini udah kayak apa woy Pantasan dia takut kena marah kedua orang tuanya ya kan Ternyata rumahnya udah kayak kandang ayam woy Parah sih Arnie ini ya Arnie ini ngomong-ngomong perempuan teman-teman ya Perempuan top global paling malas gitu kan Aduh parah Arnie, pantasan dia minta bantu Obit untuk merenovasi atau membersihkan rumahnya teman-teman ya Ternyata udah kayak gini rumahnya tuh Waduh, kalau begitu biarkan mas Obit gitu kan Mas Obit membersihkannya Pertama kita akan bersihin dari garasi dulu teman-teman ya Kita sikat-sikat dulu dari garasi Ya, jendelanya juga kita jangan lupa bersihin jendela Terlalu cepat, terlalu easy, parah ya Ngomong-ngomong belum bersih ini Kalian bisa lihat sendiri yang hitam-hitam di map itu pojok kanan atas teman-teman Itu lokasi yang masih kotor-masih kotor ya kan Oke, kita hidupin dulu lampunya Yuk man, gak apa-apa terang-terang lah Oke, kita bersihin dulu banyak jejak-jejak kaki Arnie berarti setiap masuk rumah gak pernah lepas sepatu ya kan Main hantam-hantam aja ini Arnie Aduh parah Arnie ini Aduh, rumahnya udah kayak kandang pecah Kandang sapi ini kan Aduh, parah sih Arnie ini Pantasan dia takut, dia bilang covid Dia takut kalau nanti waktu mama papanya pulang Dia kena marah woy Pantasan bisa kena marah Ini kalau mama papanya tahu begini rumahnya Bukan lagi kena marah Dihapus dari kakak gitu kan Aduh, parah sih Arnie ini Kita ambil-ambil dulu sampahnya Ini rekonya kita lurusin dulu Ya, gak mau lurus, bodo amat Kita ambil ini semuanya sampah Kita bersihin dulu pokoknya Ininya juga Aduh, ininya sikat-sikat dulu Sikat-sikat Sikat-sikat Ih, ih Ini ambil dulu pizzanya Ada pizza bekas Botol bekas gitu kan Aduh, parah sih Arnie ini Memang luar biasa parah ya kan Itu ngomong-ngomong si Arnie itu teman-teman Kalian bisa lihat sendiri sangat-sangat cantik ya teman-teman Tapi sayang, cantik-cantik malas sih Aduh, si cantiknya malah berkurang 50% gitu kan Kalian bisa lihat sendiri itu cantik kan Tapi dia malas teman-teman ya Sampai-sampai rumahnya kotor kayak begini wey Aduh, si Arnie Arnie sayang sekali ya Set, set, set Oke, udah lumayan bersih Ini masih ada beberapa yang kotor disini nih Nice Disini masih ada kaleng Kita ambil dulu Sup Udah mantap Sekarang kita masuk ke kamarnya Arnie teman-teman Waduh, kamar Arnie aja udah kayak kapal pecah ya kan Pizza kotaknya dimana-mana Aduh, parah si Arnie memang ini ya Luar biasa top global malas teman-teman ya Padahal, aduh Aduh, makanya kalian, kalian, kalian nih yang cari cewe ya Cantik bukan berarti perfect teman-teman Aduh, kita bersihin dulu jendela Aduh, parah si Arnie ini parah Untung cantik Kalo enggak saya geplok pake pengepel Kita bersihin dulu jendela Soeng, 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 soeng Oh, iya, mantep Ini sikir-sikir dulu Ini jendela juga bersihin Set, 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 set Nice, udah mantap ya Masih ada kotor katanya Nice, ininya udah Ini yang kita cek-cika dulu Udah nice Hmm, oke Untuk bersih-bersihnya udah cukup Dan udah bersih ya Bersih bening Seperti tanpa kaca Ya kan, padahal kaca dimana-mana Oke, sekarang kita masuk ke tahap Mendekorasi Ataupun menghias ya Karena tadi Arnie minta obit Untuk menghias dengan tema Christmas teman-teman ya Jadi kita harus hias sebagus mungkin ya Karena si Arnie ini teman baik obit teman-teman ya Jadi kita pertama Ya, kita pasang-pasang lampu dulu kali ya Kita akan beli lampu-lampu dulu Lampu-lampu Ya, kayak gini nih Kita beli yang warna kuning kali ya Kita beli Kita akan pasang di sepanjang tembok teman-teman Oke, disini Nice Oke, pas tingginya bagus Disini juga Kita akan pasang sepanjang tembok ini ya Kita pasang dulu Aduh, ini ke apa nih Ke terlalu jauh Ke terlalu ya Jangan jauh-jauh lah Dekat-dekat lah Nggak enak dijauhin gitu kan Satu lagi Semoga cukup Oke, pas ya Mantap ini Mantap-mantap-mantap Cukup-cukup Oke, terus selanjutnya Kita akan beli aksesoris-aksesoris lagi Obid bakal beli Apa ya Oke, disini masih banyak Furniture-furniture Furniture-furniture Oke, kita disini akan beli ini teman-teman Kita ganti dulu Ininya dengan merah Ininya putih Atau hijau-hijau aja kali ya Biar lebih mantap Dan karena ukurannya pas Untuk ditaruh di atas TV Kita akan taruh di atas TV kali ya Ini pas banget ini loh Ukurannya pas banget dengan TV kita yang Bukan TV kita Ternyata ini bukan TV rumah Obid Tolong ya Tolong ya Obid Ini bukan rumah kamu Ini rumahnya Arnie ya kan Tolong Obid tau diri Jadi ini untuk Ininya cocok Dan pas ukurannya dengan TV-nya Arnie Mantap gitu kan Arnie Oke, kita sekarang lihat apa dulu Yang bisa kita hias lagi ya kan Oke, kita akan beli beberapa bel Mungkin teman-teman ya Kita akan beli bel, bel, bel Dan bel All right Mana ini lampu-lampu bel Ini dia Kita lihat dulu belnya Apakah ada yang bisa diubah Kayaknya nggak diubah Jangan diubah deh Kayaknya bagus yang Bagus yang natural gitu kan Natural Kita beli Kita pasang disini satu Ini kok kebalik Ini satu Disini satu Oke, nice Oke, selanjutnya Obid Bakal beli beberapa tanaman juga Teman-teman Biar mempercantik Atau meramaikan Ruangan ini teman-teman ya Kita akan beli Tanaman yang ini Dan Obid kasih warna Potnya warna putih Biar temanya kan Christmas gitu kan Kita akan taruh Di atas sini Oke, nice Satu Dua Dan tiga Tiga Nice Udah mantep ya Oke, dan yang terakhir Yang paling penting adalah Pohon natal tentunya Teman-teman Obid bakal taruh disini Oleh karena itu Tanaman ini bakal kita pindahin dulu Ke arah sini kali ya Karena ini Nggak bisa dijual Obid udah coba jual nih ya Tuh ya Tuh Dia nggak boleh menjual ya Si Arnie-nya nggak mau Itu nggak tahu juga Obid ya Mungkin pemberian pacar dia Atau gimana Obid nggak ngerti ya kan Awas semuanya Oke, kita akan beli Pohon natal dulu Ngomong-ngomong Pohon natalnya Udah cukup cantik Yang ini ya Kita cuma akan ubah Disini kali yang ini Biar agak rimbun gitu kan Biar agak rimbun-rimbun Nggak tuh Iya, iya, iya Ininya kita ganti Dengan biru Dan ungu Ya kan Mantap Oke Untuk ininya Rampunya putih Kita adakin Kuning-kuning Merah Kuning-merah Putih Biru gitu kali ya Oke, udah mantep ini pokoknya Kita taruh di pojokan sini Temen-temen ya Nice Mantap ya Dan Di bawah pohon natal Biasanya ada kado-kado Gitu temen-temennya Jadi Obid akan beli Beberapa kado-kado Ya kan Oke, kita cari dulu Pertama Obid akan beli Yang ini Kita ganti warnanya Ke Mana ya Masa silver Belakit tong sampah Warna merah Nice Merah kita taruh Di Oke Untuk merah kita taruh Di situ Pas Kita akan beli Beberapa kado lagi Temen-temen Yang medium-medium Gimana gitu kan Ini kali Kita akan beli Warna biru Dulu pertama Kita taruh Di bawah sini Nice Kita akan beli Satu lagi Untuk warna Yang lain Merah Dengan tali Ini mungkin Oke Nice Sudah mantep ya Kita akan tambahin juga Beberapa aksesoris Di bawah sana Temen-temen Kayak neck tracker Gini kan neck tracker Kan mantep nih Sebagai kayak penjaga Gitu kan Penjaga kado Oke Jagain ya Terus kita akan beli Beberapa aksesoris lagi Untuk taruh di meja Karena mejanya terlalu Kolos kosong Udah kayak orang Yang tidak mampu Beli aksesoris Kita akan ganti Yang ini Nice Kita taruh disini Karena ini Terlalu ada jarak Kita akan Dekatin dulu Nice Mantap ya Oke selanjutnya Obit bakal beli Tanaman gantung ini Temen-temen Oke Kita akan taruh Secara acak Ataupun random Maksud obit ya Taruh di atas sini Atas luang tamu Pokoknya random Dan belinya Jangan terlalu banyak Jangan terlalu sedikit juga Enggak ngerti kan Kalian ngomongan obit Obit juga enggak ngerti Sebenernya Intinya kita beli-beli aja Kita taruh asal-saruh Biar Terkesan Natural Gitu kan Natural Natural Gimana kayak hutan-hutan rimbun Gitu loh kan Kita coba cek hasilnya Ini kok Nyangkut Aduh Nyangkut Oke Tuh Jadi terkesan natural Gitu kan Walaupun taruhnya Enggak beraturan Itu enggak apa-apa Temen-temen ya Oke kita lihat dulu Ini apakah ada yang kurang Atau tidak Kayaknya overall Udah bagus ya kan Udah nice Memang Desain Desainer obit itu Luar biasa Maknyos gitu kan Mungkin obit bakal Nambahin beberapa Lampu-lampu Dinding gitu temen-temen Kita coba lihat dulu Lampu-lampu yang bagus Gimana yang ini kali ya Warnanya Merah mungkin Merah Kita akan taruh Dekat tanaman sini Aduh kok enggak bisa Oke kita akan taruh Disini Tuh kan jadi Merah-merah cabai Gitu kan Laki cabai rawit Enggak bisa klip-klip Gitu kan Biar lebih keren Wah gitu loh Aduh Enggak mengerti anda ya Oke Uang tamu Obit Kira Udah lumayan bagus Udah cukup Karena disini Kita terbatas ya Enggak bisa ganti warna Disini Si Arnie nya gak mau Ngasih hak Obit Untuk mengganti warna Atau mengecat ulang Rumah ini temen-temen Jadi kita cuma bisa Sebatas Beliin beberapa Aksesoris ini ya Oke jadi kita langsung aja Masuk ke selanjutnya Itu masuk ke Kamarnya Arnie Karena disini Obit bakal Nambahin beberapa Aksesoris Di kamar Atau dekorasi Di kamar Arnie ya Supaya lebih bagus Ini karena terlalu polos Kamar Arnie terlalu polos Luar biasa polos ya kan Parah gitu kan Kita gak bisa membiarkan Hal itu terjadi Oke Obit akan beli Lampu gantung-gantung Ini temen-temen Lampu-lampu yang ditempelkan Di tembok Obit akan taruh Di Di atas tempat tidurnya Arnie Ini kerendahan Oke Kerendahan masih Agak tinggiin aja Gak apa-apa Oke kita akan beli Beberapa lagi Kita akan taruh Di atas tempat tidur Yang sama gitu kan Ini ukurannya Harus pas nih Oke kira-kira Kayak gini temen-temen Kita coba hidupin dulu Ini karena lampunya Bisa dihidupin ya Ya iyalah Lampu bisa dihidupin Kayak mana Obit ini kan Ya maksud Obit Ini lampunya tidak Mengganggu saat kita tidur Temen-temen Jadi Lumayan pas lah ya Lumayan cocok ya Ngomong-ngomong disini Si Arnie gak ada lampu tidur Parah juga si Arnie Kita akan coba liatin Mungkin ada beberapa Lampu tidur yang bagus Untuk Arnie ya kan Pertama kita akan cari Meja dulu Meja kecil Meja kecil Yang luar biasa kecil Untuk taruh di pojokan Ini kali ya Oke ini cocok banget Untuk dengan warna Si ranjang temen-temen Sangat mantap ya Kita akan sekarang Akan coba Lihat lampu 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 tidur yang bagus Untuk Arnie Kira-kira kayak mana ya Kira-kira yang ini aja Kita coba Taruh di tengah Hidupin Sekarang udah terlihat Lebih cerah temen-temen ya Jadi Si Arnie sekarang udah punya Lampu tidur Nah sekarang kita bakal Beli Apa nih Horden temen-temen Untuk menutup jendela ini ya Karena Kamar perempuan itu Ada horden Parah nanti Kalau kalian Lagi di kamar Terus diintip-intip kan Aduh parah ya Kita akan coba Cari dulu Yang ini mungkin Kita akan ganti Warna putih Nice Kita pasang dulu Karena obit Sangat luar biasa nih Bukan hanya desainer Yang bisa Beli-beli gitu Tapi bisa memasang juga ya Parah memang obit Terlalu top global ya Kita pasang dulu Sup Nice Kamarnya Arnie Udah siap Untuk di Tiduri lagi ya Ya iya Kamar tiduri Mana obit ini ya Ya udah simple lah ya Ini untuk hiasannya Cukup simple Karena si Arnie ini Gak mau terlalu Yang berlebihan gitu kan Ngomong-ngomong Kita akan coba Beliat tanaman mungkin ya Tanaman 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 Oke obit Bakal beli tanaman dulu Temen-temen disini Warnanya putih Putih Kita taruh di meja Karena si meja Arnie ini Terlalu polos Gak ada tanaman gitu kan Gak ada warna Kesannya sangat Wah Gak enak gitu ya Ini kayak gini kan Udah lumayan mantap ya kan Kalian bisa lihat sendiri Kalian setuju atau tidak Ini lebih mantap Daripada yang tadi gitu kan Coba kita hidupin lampunya Ini lampunya terlalu terang Jadi Kalau Arnie tidur Itu cukup untuk Menggunakan lampu tidur Temen-temen Oke kita masuk ke selanjutnya Itu kamar orang tuanya Arnie Temen-temen ya Oke untuk kamar Orang tuanya Arnie Kita buat simple aja mungkin ya Kita coba lihat dulu Pertama Dia pengennya Buatnya kayak di Dia pengen beli ini Kita akan beli yang ini Warna lampu merah Nice Kita taruh di tengah Bam Udah tengah betul Betul kan Tengah kan Sangat-mangat Mantap ya Selanjutnya Si Arnie minta Dikasih bel juga Temen-temen Untuk bel kita Gak perlu Bawa apa-apa ya Kita cukup Kayak gini aja Simple Kita taruh di atas Apa bawahnya ya Atas kali ya Semoga lurus ya Aduh Aduh miring Nah udah lurus ya Sangat mantep ya Memang obit Sangat global Luar biasa Oke selanjutnya Obit bakal tambahin juga Tanaman temen-temen Tanaman disini Dan ini lampunya Kita lurusin dulu Karena miring Ini lampu juga miring Parah Oke selanjutnya Obit bakal beliin Horden juga yang sama Kayak Arnie Temen-temen ya Alright Kita bakal beliin Oh jangan yang sama deh Warna merah deh Karena ranjang itu Warna merah temen-temen Jadi cocok banget Dengan pasang Horden yang warna merah Kita bawa dulu Ngeot 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 Nice Kita tinggal pasang Zed Tuh kan cocok kan Karena dia warna merah Oke selanjutnya Obit bakal beli Lampu-lampu Kayak di kamarnya Arnie lagi Temen-temen Disini kita pasangnya Disini aja Kita akan beli Kita akan pasang Ke bawah Gini temen-temen Nice Udah cukup Kurasa Sekarang sebelah sini Juga kita akan beli Tapi dengan motif Yang berbeda Yaitu star Temen-temen ya Disini Disini Dan disini Dan disini Nice Kita coba hidupin Set 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 Tambah lampu ini Set Tambah lampu ini Set Wih Gila ya Udah jangan Jadi mantep Luar biasa kamarnya Orang tua Arnie ya Sangat Sangat mantep Wih Gila pokoknya Kece badai Oke temen-temen Jadi kira-kira Seperti ini Penampilan ruang tamu Arnie Setelah obit renovasi Kita coba matiin dulu Lampunya Bam Waduh Sangat adem Dan sangat mantep Tentunya Kita coba hidupin tv Biar lebih mantep Wih Gila sih ini Kalian bisa lihat Dari pohon natalnya aja Sudah luar biasa Obit pilihkan yang paling mantep Gila temen-temen ya Waduh Keren sekali temen-temen ya Untuk di bagian tv Obit gak terlalu pasang Banyak lampu Karena Kalau nonton tv Banyak lampu Jadinya silau gitu kan Ujung-ujungnya Gak enak dilihat Nanti ujung-ujungnya ya Aduh Cangkut lagi Terus tuh Oke sekarang Obit akan coba Keluar rumah dulu Temen-temen Kita lihat dulu Apakah di luar Bisa kita hias lagi Atau tidak kena Aduh Ernie Si Arnie Berubah terus namanya Oke kita pasang Dari ujung Ke ujung Sampai ujung Ya kan Oke udah selesai Kita coba tambahin lagi Beberapa ya kan Kita akan Kita akan tambahin beberapa Biar kan Mahal-mahal dikit Gak apa-apa Obit the sultan of the rich Ya kan Bodo amat ya Kita beli Bel Bel Kita akan tambahin Bel 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 Oke Bel Untuk bel Disitu aja Sudah cukup Kita akan beli juga Beberapa lampu-lampu Lagi ya temen-temen Kita Kita akan jadikan Rumah si Arnie Ini RGB RGB Kita belikan lampu Warna kuning Kali ya Kuning apa merah nih Kuning aja dah Oke kita akan Beli Disini Cukup gak ya Kita beli lagi Di bawahnya Nice Oke Oke Kira-kira kayak gini Kita beli lagi Disamping Sininya Sip Beli lagi Aduh Oke Kira-kira kayak gini Rumah si Arnie Sekarang depannya Temen-temennya Udah RGB RGB Biarkan rumah Arnie ini Jadi RGB RGB Ya kan Tetangga Rumah lu kok gak Belampu Lo liat nih Rumah Arnie nih Belampu-lampu Kan udah Bel-RGB RGB Oke disini Akan tambahin Lampu ini juga Temen-temennya Disamping sini Karena masih ada kosong Gitu kan Wabed akan tambahin Semuanya Full rumah Si Arnie ini Bakal jadi Full RGB RGB cabai rawit Gitu Nanti orang tuanya Arnie pulang Shock Ini rumah Kayak lampion Udah gak apa-apa Impenting dalamnya Bagus ya Jangan salah Dalamnya ini Sangat luar biasa Cantik Temen-temennya Parah Oke temen-temen Jadi untuk game Supernya Sampai segini dulu Jangan lupa Di like Comment Share Dan subscribe Temen-temen Terima kasih buat kalian yang udah nonton Dan sampai jumpa di next video Bye-bye